Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan jalur tol fungsional seksi 1.1 Solo Klaten di ruas Solo, Yogyakarta untuk mengurai potensi kemacetan pada masa mudik lebaran tahun 2023. Nantinya, ruas tol Solo Klaten yang memiliki jarak sepanjang 6 km ini akan difungsikan satu arah menuju Yogyakarta dengan menggunakan satu jalur. Selain itu, kendaraan yang melintas juga dikhususkan untuk kendaraan golongan 1. Jalur fungsional ini, rencananya dibuka pada jam 7 pagi sampai jam 5 sore selama arus mudik dan juga bisa dimanfaatkan sebagai jalur alternatif untuk menghindari potensi kemacetan. Meskipun masih sementara, jalur tol fungsional Solo Klaten tetap akan dilengkapi berbagai fasilitas keamanan untuk pemudik, salah satunya marka jalan yang akan menyala di kondisi gelap sebagai penanda jalan. Jalurnya masih sementara, maka kepada para pemudik yang nanti melewati jalur-jalur yang belum beres, yang sifatnya masih fungsional, kalau nanti tidak ha, jangan dibaksakan, karena nanti rambut rambut di dekat sementara. Tilo-tilo, nanti akan ada tolo-tolo itu rambut sementara, mungkin beberapa kun akan dipasang, tolong perhatikan itu dengan baik agar perjalanannya bisa lancar.